Tribuner salah satu bangunan jagar budaya peninggalan Raja Kasunanan, Surakarta, Pak Kubu Wono X, Bondo Lomakso, diperjual belikan. Adapun bangunan kuno dengan luas 1.200 meter persegi yang berada di Jalan Untung, Suropati, gedung lumbu pasar Kliwon tersebut, bahkan telah ditawarkan di platform jual-beli properti. Menariknya Bondo Lomakso tersebut terdijual dengan harga mencapai 15,5 miliar rupiah di website jual-beli properti itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Andreas, Chris silahkan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila di studio dan selama siang Tribuner sebenarnya sekali. Beberapa bulan terakhir, tepatnya sekitar 4 bulan terakhir, salah satu bangunan jagar budaya yang ada di Kota Solo yang merupakan peninggalan dari Raja Keraton Kasunanan, Surakarta, Pak Kubu Wono X, yang bernama Bondo Lomakso, ditawarkan di platform jual-beli properti dengan harga 15,5 miliar rupiah. Nah, tak hanya itu saja dari pantuan di lapangan, di depan pagar tembok gedung Bondo Lomakso sendiri juga tertampang sepanduk promosi atau penawaran dari sejumlah pihak properti terkait penjualan gedung jagar budaya itu sendiri. Jadi gedung jagar budaya Bondo Lomakso sendiri sebenarnya sudah menjadi salah satu yang terregistrasi di badan jagar budaya sejak tahun 1997 dan kusahkan di tahun 2012. Sementara itu, saat ini untuk kepemilikan dari jagar budaya tersebut sudah berpindah tangan sebanyak beberapa kali, bahkan jatuh ke tangan pihak di luar dari kerajaan atau di luar dari keturunan Raja Keraton Kasunanan, Surakarta sendiri. Sebelumnya juga saya mencoba untuk menghubungi salah satu kerajaan yang merupakan ketua eksekutif lembaga Dewan Adat Raja Keraton Kasunanan, Surakarta yang mengatakan memang sejak pemerintahan PB12 atau sebelum ini, beberapa waktu sebelumnya memang Bondo Lomakso sendiri diwariskan kepada salah satu putri dari PB12. Sementara itu, dugaan awal berpindah tangannya kepemilikan dari Bondo Lomakso sendiri bermula dari situ sehingga mengakibatkan sekarang Bondo Lomakso jatuh ke tangan atau ke pihak ke pihak orang ketiga atau bukan dari keluarga kerajaan sendiri. Sementara itu juga, sejarah dari Bondo Lomakso sendiri cukup panjang di mana Bondo Lomakso merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh Raja ke-10 Keraton Kasunanan, Surakarta untuk memfasilitasi baik priai, keluarga kerajaan maupun masyarakat pada zaman kerajaan terkait perbankan maupun pegadaian untuk masyarakat atau warga rakyat maupun keluarga kerajaan pada masa itu yang dibangun atau didirikan sekitar tahun 1901 oleh PB12 dan baru berpindah atau berpindah lokasi di gedung yang saat ini diterregistrasi sebagai dagar budaya pada tahun 1917. Namun demikian belum diketahui secara jelas kapan Bondo Lomakso atau lembaga keuangan yang didirikan oleh kerajaan dan Kasunanan, Surakarta itu pesmi tutup atau tidak beroperasi hingga gedung dagar budayanya sendiri sekarang menjadi sorotan karena bukan lagi kepemilikan dari keluarga kerajaan ataupun dinasti kerajaan Keraton Kasunanan, Surakarta. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.